Intro Nah, taruh tangannya di atas objek ini, kotok-kotoknya Pernah tau namanya psikometri, tidak? Nggak, nggak tau Psikometri adalah pemahaman saat kita menangkap vibrasi dari orang atau objek Kita bisa merasakan memori atau emosinya Begitu Fokusin memori bahagianya ya Ini memorinya Martin sih Konfirmasi ke pemirsa, saya nggak minta Martin pura-pura ya Bob juga nggak pura-pura Bahkan nggak tau kita mau ngapain ya Oke, fokusin memorinya ya Berhubungan dengan memori juga Perjalanan jauh Belum pernah ke tempat ini sebelumnya Makanya bahagia Bahkan belum pernah keluar Indonesia Kecuali ke negara-negara Asia ya Oh, ini perasaan bahagia saat ke Australia Pengalamannya bukan sendiri Kejadiannya lumayan udah berlalu Cuma berasanya seperti sesuatu yang dinantikan lagi Begitu Karena ada memori yang berkesan di tempat itu Dengan sesuatu Ya, saya nggak mungkin cerita di depan layar TV ya Karena itu hal yang personal buat Martin Tapi saya ceritakan basicnya saja Ini bahagianya Martin saat dapat visa ke Australia Gila Bener, bener, bener Bener Visa ke Australia Gue langsung ya Gue tulis visa ke Australia Dapat visa ke Australia Gue happy kan Tapi ternyata waktu gue ingat-ingat Memang Dulu gue pernah dapet visa ke Australia Tapi itu sama sekali Tapi nggak lo tulis Nggak gue tulis Tapi dia tahu Gila Bob, fokus Bob Kalau Bob agak berbeda Saya merasakan kayak ada sesak di sini Sebuah emosi Marah Bahkan marahnya bukan dari Bob Dari orang lain Berhubungan dengan sebuah emosi Dimana harusnya Bob lebih marah daripada orang ini Karena Bob nggak bersalah di sini Ada tabrakan Kelakaan Mobil, motor Oh Bob yang ditabrak ya Cuma penabraknya lebih marah daripada Bob seliri Bener Iya Bener Iya Gue ditabrak motor gue Nggak, gue juga nggak tahu Gue nggak even tahu Dia pernah ditabrak Lo nggak pernah ceritakan gue juga kan Nggak pernah Itu baru-baru ini Yang apa yang gue ceritain juga kan Apa? Nggak tahu Ingat nggak tadi sebelum memilih foto-foto-foto Saya dengerin Saya bangkitkan dulu emosinya Sekali lagi konfirmasi nggak direkayasa Nggak ada Nggak sama sekali Nggak direkayasa Lalu bagaimana Martin bisa memilih foto-foto bahagia semua Foto yang dipilih Martin bisa dipilih Bob Buktinya adalah foto-foto yang dipilih Bob di sini Itu ada foto-foto yang membuat Bob marah Kalau ini juga sama ada bahagia dan marah Nah gimana kalau memilih ini? Nah ini memang sengaja nggak mungkin dipilih oleh Bob atau Martin Karena foto-foto di sini Orang dalam keadaan netral yang akan memilih foto-foto itu Gue bisa aja pilih Maksudnya Ada beberapa yang gue lihat Wah itu lucu juga tuh Gue nggak berencana even milih yang ini nih Kenapa gue harus pilih yang ini Gue nggak tahu nih Yang ini Iya nggak tahu kenapa Ya udah Maksudnya gue Ya ya tidak Gimana Lu bisa bilang gue Kenapa lu suruh gue bilang Ya dan tidak Trisolis kan Kan ditunjukin Iya Iya sih Kok bisa ya Romy Rafael Hebat Romy Rafael Bagaimana saya dapat membuat Martin dan E-Bob Bisa memisahkan antara foto yang bahagia dengan foto yang marah Agar eksperimen tadi berhasil Di awal Saya harus membawa E-Bob dan Martin Kedalam keadaan yang bahagia dan marah terlebih dahulu Itu kenapa saya memutuskan Untuk memutarkan musik yang dapat Memicu emosi bahagia dan emosi marah mereka Dan tentunya Saya juga harus mempersiapkan foto-foto yang dapat Men-trigger emosi-emosi tersebut Hai Ari Apa kabar Sendirian aja Sendirian Belum ada yang godain Belum Yang tadi loh padahal Gue nggak tersinggung deh Oh gitu Orang kan taunya penyanyi Kenapa jadi penyiar Sama-sama apa sih Enak dua-duanya Enak dua-duanya Kalau penyiar Nge perlu dandan Kalau penyiar Kalau siaran nggak perlu dandan Nggak perlu mandi Terserah Terus udah gitu Nggak perlu pakai alis Kalau nyanyi Perlu semua itu Tapi detail lebih gede kan Oh balance ya Balance Kamu tuh suka laut Apa suka gunung Laut Sebetulnya nggak penting Kenapa suka itu Oh iya Kenapa suka laut Kenapa gue suka laut Enak Panas Ada anginnya Terus Ada es kelapa Ada pasir Oke panas Enak Ada anginnya Nah itu adalah jawaban Dari orang yang kinestetik Kalau orang yang visual Dia akan jawab Ada bisa lihat pantai Bisa lihat ombak Bisa lihat keklah Lihat Oh gitu Semuanya perasaan Enak itu perasaan Panas itu perasaan Oh gitu ya Bukan karena perempuan Tidak Untuk berkomunikasi Biar efektif pada orang yang kinestetik Kalian harus menggunakan bahasa kinestetik Salah satunya adalah sentuhan Belum di trigger Agar penonton di rumah Ingin tahu kamu buta warna Enggak sih Ini warnanya apa Hitam Hitam Oke Ini warnanya Merah Ini warnanya Hijau Ini warnanya Biru Biru Kayak Langit Ini warnanya Koneng Koneng kayak baju Ya enggak ya Mirip Ini mirip Ini warnanya Putih Putih Oke Hitam Biru Kuning Hijau Putih Nama merah kan Yaudah Kalau Mas Romy Kasih tunjuk Ya aku sebutin tuh warna apa Nah sekarang gini Bicara mengenai hal yang pasti Sama tidak pasti Hal yang pasti itu contohnya Kamu namanya siapa? Ari Yes Namanya Ari dong Oke Bayangin hal yang pasti Tempatin disini ya Tuh Sini Nama lengkapnya Arik Irana Oke deh Laki atau perempuan Duh Kayaknya mesti terus disini Kalau gitu Enggak pasti Karena rambutnya pendek ya Tapi Perempuan 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 Oke Kemudian Lahir di Jakarta Itu hal yang pasti kan Codiaknya apa Gemini Hal yang pasti kan Hal yang tidak pasti itu seperti ini Tahu enggak jumlah rambutnya ada Enggak tahu Jumlah pasti di lautan Enggak tahu Enggak tahu Jumlah bintang di angkasa Enggak tahu Enggak tahu juga kan Nah itu adalah hal yang tidak pasti Nah sekarang perkuat hal yang tidak pasti itu ya Perkuat perbesar begitu Nah sambil itu dikaitkan sama sebuah memori atau nama Yang berhubungan dengan sesuatu yang personal Buat Ari Perkuat memorinya Lalu hubungkan dengan sesuatu yang lagi tidak pasti Sehingga sekarang realitanya sudah berpindah Antara yang pasti dengan yang tidak pasti Oke Karena buat saya masuk untuk menebak memori tersebut Harus diperkuat dulu sesuatu yang tidak pasti Ini terkesan aneh Tapi sekarang realitanya sudah berpindah Sebelum saya tes Konfirmasi ke pemirsa Saya meminta Ari pura-pura dong Enggak Bahkan enggak tahu kita mau ngapain dong Iya Oke Saya tes ya Ini warna apa Putih Bagus Oke Ini warna apa Merah Oke Perkuat memorinya Ini warna apa Puning Bagus Perkuat lagi ya memorinya Oke Putih Enggak Keluar Minim Terima kasih Perkuat lagi Terima kasih Terima kasih.